Konteksnya adalah kita pengennya seiman itu karena itu memang adalah hal yang memang harus kita... Jadi pada saat bicara mengenai keharusan, ini Mbak Fena tangannya sampai seperti ini dan menutup mata. Ini berarti sangat berkaitan sama keyakinan dan keimanan. Wilo cukup memahami. Kalau Tante bercerai itu bukan satu kesalahan, itu sudah takdirnya. Pada saat berpisah itu bukan kesalahan, tapi itu merupakan takdirnya terhadap banyak komen-komen yang negatif terhadap Mbak Fena nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial pembahasannya mengenai peran ibu, persepsi ibu, perasaan ibu mengenai anaknya. Luar biasa deh. Saya ngambilnya adalah kontennya Mbak Fena Melinda yang perempuan yang tangguh, kuat dan memiliki pemikiran-pemikiran yang baik terhadap keluarga dan anak-anaknya. Setelah juga memiliki prestasi yang baik. Jadi artinya ini bisa diambil filosofi nilai-nilainya dari pemikiran-pemikirannya sebagai seorang ibu. Nah, yang nonton ini bisa mengambil hikmahnya atau juga mengambil inti sari dari pembahasan ini. Langsung masukin pembahasannya. Aku ngambil dari kontennya Wilona masih ya. Oke, yuk langsung yuk sekarang. Kalau ditanya, seandainya Tante dipanggil Tuhan besok, menurut Tante apa pencapaian terbesar dalam hidup Tante yang sudah Tante lakukan? Kalau Tante dipanggil besok, menurut Tante apa pencapaian terbesar Tante yang sudah Tante lakukan? Pertama, Tante melahirkan Feral. Nah, para sahabat cerita adalah pertama Tante melahirkan Feral. Mutup mata, membayangkan menghadirkan situasinya pada saat Feral itu hadir. Mutup mata juga merikol memori tersebut. Nah, itu bisa dilihat dari 1.23. Guys, maaf ya kalau bisa bunyi cuit, 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 cuit. Karena itu otor aku. Jadi aku nggak bisa jauh-jauh sama otor aku. Melahirkan Atala dan tiba-tiba ada Fania dalam kehidupan Tante. Kemudian melahirkan Atala, kemudian juga tiba-tiba ada Fania dalam kehidupan. Nah, pada saat bicara mengenai Fania, ini di sini intonasinya kesedihan. Itu udah luar biasa. Pas lagi ngomong, itu udah bernafas dan luar biasa. Menurun, jadi hampir hilang ya suaranya. Itu menggambarkan kesedihan lagi. Satu, tiga, satu. Tante dulu sangat kesepian. Milo tahu banget. Tante sering cerita. Begitu Tante pengen banget. Tante dulu tuh sangat kesepian. Pada saat bicara tangannya diletakkan di sebelah kiri. Itu menggambarkan butuh kekuatan di situ. Di hidup Tante tuh, anak-anak Tante tuh selalu ada. Dalam hidup Tante tuh, anak-anak Tante tuh selalu ada. Hampir hilang suaranya. Begitu Tante pengen banget, tarik napas dan agak sendat ya bicaranya. Di hidup Tante itu adalah anak-anak Tante tuh selalu ada. Jadi agak berat banget untuk menceritakan ini. Kemudian pas habis cerita, itu wajahnya langsung memperlihatkan wajah kesedihan. Satu titik empat puluh enam. Mulutnya juga menurun. Alisnya juga menurun. Di sini ada gambarannya dari kesedihan. Di sini Milo terlihat diam, ya terdiam, mungkin terdiam tuh, bukan kaget, tapi terhenti untuk terpukau di tepatnya. Kamu bisa lihat di situ 1.47 dan ada kesedihan tergambar di wajahnya Milo juga. Itu pencapaian luar biasa. Tante ngelihat sekarang Feral, sukses luar biasa. Nah pada saat bicara mengenai Feral juga intonasinya hilang lagi, 1.51. Tante juga ngelihat Feral yang sukses luar biasa. Tetap istikomah ya, tetap di jalurnya, gak aneh-aneh. Dan walaupun sukses, tetap istikomah, tetap di jalurnya dan gak aneh-aneh. Itu udah tiap hari Tante bersyukur. Dan itu setiap hari Tante berdoa. Jadi pada saat berdoa itu juga matanya dipejamkan di sini. Pejamkan mata itu tadi ya, dan lihat ke atas. Jadi ada yang hentikan informasi tersebut untuk mengambil data di otak, kemudian ke atas itu adalah hub, atau harapan, atau bicara seolah-olah. Kayak ada Allah di atas. Dan selalu bersyukur. Tapi satu hal yang selalu Tante bilang sama Feral Matalah, Someday Mama ada apa-apa, tolong titip Fania. Someday Mama ada apa-apa, tolong titip Fania. Dan nadanya bergetar, disitu sampai tersenyum. Karena percaya gak percaya, Fania dikirim Allah adalah sebagai malaikat kita. Percaya gak percaya bahwa Fania dikirim sama Allah adalah sebagai malaikat kita. Mempersatukan lagi keluarga yang pernah terpecah belah. Dan Fania dikirim sama Allah untuk menyatukan lagi keluarga yang pernah terpecah belah. Karena dengar dari Fania, akhirnya anak-anaknya bisa datang ke rumahnya Mbak Fena. Dan itu adalah wishing doa yang selalu diaturkan untuk bisa bersama anak-anaknya. Dan mengisik kesepian yang dirasakan oleh Mbak Fena pada waktu itu. Itu cara Allah. Banyak hal yang Tante merasa Allah sayang sama Tante. Saat bicara, itu cara Allah. Dan bicara kembali lagi mengenai Allah. Jadi sekarang spiritualnya jauh-jauh lebih baik. Karena selalu menyertakan keberadaan Allah pada setiap katanya. Dan untuk mata pada saat bicara mengenai Allah. Di 2.20. Dengan cara Allah. Dan saya mata Tante dengan cara Allah. Yang mungkin orang melihat, apa sih pencapaian lo begitu-begitu aja? Apa sih pencapaian lo begitu-begitu aja? Enggak. Enggak gitu. Kalau perspektif melihat sebagai seorang ibu, pencapaian seorang ibu itu pasti lihat anak-anaknya sukses. Pasti lihat anak-anaknya berhasil. Dan pasti pengen selalu bersama anak-anaknya. Itu pencapaian ibu loh. Jadi kalau misalnya ditanyain seperti itu. Makanya Tante dengan bangga. Ya. Kalau Andai besok dipanggil. Di depan, ngelanjut atau apa. Banyak orang bilang, lo jualan kek atau apa? Oh salah. Enggak pernah dalam hidup saya, saya merasa di titik yang sebahagia ini. Di sini juga disampaikan bahwa tidak pernah dalam hidup saya, saya berada di titik sebahagia ini. Kenapa? Karena anak-anaknya selalu berkumpul bersamanya. Meskipun saya jualan kek sekarang, tapi saya bangga. Meskipun saya jualan kek sekarang, tapi saya bangga dan suaranya juga bergetar. Jualan kek bersama, ada anak-anak yang selalu datang. Karena anak saya bisa berhasil menjadi orang yang... Anak-anak saya bisa berhasil menjadi orang yang mandiri, yang on the track, yang bisa dibanyak penggemarnya di mana-mana dan tetap respek sama orang tua. Banyak penggemarnya di mana-mana dan tetap respek sama orang tua. Jadi itulah pencapaian seorang fenomena. Itu pencapaian Tante. Tidak sia-sia Tante melahirkan anak yang luar biasa. Seperti Feral, Atala. Dan ini yang kecil Fania, PR. Makanya tadi kalau tiba-tiba Allah memanggil Tante, Tante tentunya tidak bisa melanjutkan, membesarkan, dan mendidik Fania. Tapi Fania adalah penyelamat. Jadi Tante hanya bilang, Feral, tolong jaga Fania. Sayangi dia seperti dia adik kamu. Meskipun dia tidak terlahir dari rahim saya, tapi dia lahir dari hati saya. Ini Fania kalau kenapa-napa, tipin Feral. Dan walaupun dia tidak terlahir sebagai dari rahim dari Mbak Fena, tapi dia terlahir dari hati Mbak Fena. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa nyewel Fania. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa nyewel Fania. Di situ terlihat wajahnya sedih dan bergetar. Begitu ia mencintai anaknya. Karena buat saya Fania adalah penolong saya. Dan Fania adalah penolongnya. Di saat susah, tidak ada yang bisa membantu Fania di situ. Di saat saya susah, nobody can help. Kehadiran dia membuat kakaknya kembali semua. Feral Atala. Kehadirannya akhirnya membuat kakaknya kembali semua. Jadi tadinya mereka itu kesulitan untuk bisa menyatu kembali dengan Fania. Akhirnya datang lagi nih ke rumah. Dan bersama dengan bisa ketemu dengan Mbak Fania. Mbak Fena di sini lagi. Dan nyatu lagi. Kesepiannya terisi di situ. Jiwanya, respeknya itu lebih daripada apapun. Makanya kenapa Tante bilang sekarang, Tante bahagia di titik yang tidak jadi siapa-siapa. Jadi Mbak Fena bahagia berada di titik tidak menjadi siapa-siapa. Dalam banget ya pembelajaran hidupnya ya. Bahagia pada saat tidak menjadi siapa-siapa. Karena di sekelilingnya ada siapa-siapa yang dicintai. Dan yang kita bisa ambil hikmah adalah seperti itulah perasaan ibu ya. Apapun kesuksesan anak itu merupakan kesuksesan ibu. Dan kesuksesan anak merupakan bagian daripada doa-doa ibu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang lagi nyaksikan ini, baik-baik sama ibu. Karena doa ibu itu langsung dijaga sama Allah SWT. Dan kamu nggak bakal bisa sukses kalau kamu bukan anak yang berbakti. Minipada orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang berbakti dengan orang tuanya. Ketama kepada ibu. Oke, sampaikan salam saya untuk ibu-ibu kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkan Anda keakurasian kalimat manusia itu cuma 10%. Sisanya 90% adalah ekspresi wajah. Kemudian body language baru kata-kata. Berarti kalau orang bicara atau kawan Anda bicara, perlu Anda perhatikan adalah ekspresi wajahnya dibanding dengan kalimatnya. Karena kalimat manusia cenderung untuk menyenangkan orang lain. Sehingga perasaannya ditutupi dan juga apa yang dipikirannya. Oleh sebab itu, sebagai seorang penjual, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, siapapun juga penting untuk mempelajari ekspresi wajah manusia. Maka pembahasan kita fokus kepada micro expression.